Ribuan wisatawan diputar balikan oleh petugas gabungan TNI Polri di pos penyekatan Gunung Putak, Kecamatan Pelabuhan, Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Padahal pemerintah daerah telah menutup total objek wisata ini berdasarkan evaluasi dari Satgas COVID-19 karena wisatawan yang datang tidak mematuhi protokol kesehatan. Tak sedikit para pengunjung yang marah dan juga kecewa. Para wisatawan berdebat dan marah-marah kepada petugas yang berjaga di posko penyekatan Gunung Putak, Kecamatan Pelabuhan, Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka berdalih bukan ingin berwisata, melainkan pulang kampung ke Lebak, Banten. Namun identitas wisatawan ini berbeda dengan alamat yang dituju. Dilibur lebaran kunjungan wisatawan menuju objek wisata pantai Pelabuhan, Ratu, Padat. Wisatawan dari berbagai daerah pun lolos dari penyekatan di perbatasan Sukabumi, Bogor. Namun pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Taini Polori melakukan penyekatan di pintu masuk pantai Pelabuhan, Ratu. Akibatnya ribuan wisatawan yang sudah terjebak macet diputar balikan. Tak sedikit dari mereka marah dan kecewa. Harus KTP Pelabuhan Ratu katanya. Oh harus KTP Pelabuhan Ratu. Tadi saya keselnya kenapa disini cegatannya gak diperdiri dari sana, gak di Lampu Merah. Kalau di Lampu Merah kan orang gak terlalu jauh. Ini udah sebentar lagi nyampe ya Bu ya? Iya. Kecewa Bu? Oh kecewa banget. Katanya wisata boleh tapi kira-kira enggak. Rencananya gimana Bu? Balik lagi atau gimana? Balik lagi. Tanya kemana Bu? Ya kita putar balik. Kita tahu taturan. Tapi kecewa gak Bu dengan penyekatan ini? Ya pastinya kecewa karena kita kan macet 1,5 jam dulu gitu. Karena penyekatannya tidak di Lampu Merah gitu. Tapi ya karena memang kita taturan ya kita pulang lagi. Tapi kecewa ya? Gak jadi wisata? Iya gak jadi wisata. Karena saya kira orang pribumi bisa masuk. Tapi ternyata katanya hanya yang punya KTP dari Palabuhan Ratu. Sementara itu kasat lantas pelores Sukabumi mengatakan penutupan dilakukan berdasarkan evaluasi Satgas COVID-19 karena wisatawan yang datang tak mematuhi protokol kesehatan. Identitas lokal menjadi prioritas warga yang ingin berwisata di pantai Palabuhan Ratu. Warga yang berada di luar kota tak diizinkan masuk. Jadi untuk wisatawan ini hanya diperbolehkan untuk wisatawan lokal. Namun itu pun tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu 50 persen daripada kapasitas wisata itu sendiri. Jadi untuk non-wisatawan lokal yaitu yang di luar dari Palabuhan Ratu atau Sukabumi kita putar balikkan. Penutupan ini sampai kapan? Penyekatan di objek wisata akan diperpanjang hingga 24 Mei 2021 mendatang. Warga diimbau untuk tidak berpergian untuk menghindari penyebaran COVID-19 lebih tinggi. Dari Sukabumi Jawa Barat Kontributor Nusantara TV Nina Fatimah melaporkan.